Hasil pertandingan, perempat final, semifinal, dan final, panjat tebing Olimpiade Paris 2024. Di perempat final men's speed, Sam Watson dari Amerika Serikat, yang berhadapan dengan kelaimber Selandia baru, David Julian, berhasil mencatatkan waktu lebih baik dan lolos ke semifinal. Sam Watson berhasil mencatatkan waktu 5,3 detik. Sementara itu, Wu Peng dari Cina, yang berhadapan dengan kelaimber Italia, Matteo Zurloni, berhasil menang setelah mencatatkan waktu 4,995 detik, lebih baik dari Matteo Zurloni, yang mencatatkan 4,997 detik. Di perempat final lainnya, Fedrik Leonardo dari Indonesia, berhasil menang atas kelaimber Perancis, Basa Mawem, setelah mencatatkan waktu 4,88 detik. Waktu Fedrik, lebih baik dari Basa Mawem, yang hanya mencatatkan 5,26 detik. Dan Reza Alipour Shezazani Fark dari Iran, yang berhadapan dengan kelaimber Kazakhstan, Amir Maimuratov, berhasil ke semifinal, setelah mencatatkan waktu 5,57 detik. Waktu Reza Alipour, lebih baik dari Amir Maimuratov, yang hanya mencatatkan 6,14 detik. Di babak semifinal men's speed, Wu Peng dari Cina, yang berhadapan dengan kelaimber Amerika Serikat, Sam Watson, berhasil menang setelah mencatatkan waktu 4,85 detik. Waktu Wu Peng, lebih baik dari Sam Watson, yang mencatatkan waktu 4,93 detik. Dengan hasil ini, Wu Peng, berhasil ke final. Sementara itu, di semifinal lainnya, Fedrik Leonardo dari Indonesia, berhasil mengalahkan kelaimber Iran, Reza Alipour, setelah mencatatkan waktu 4,78 detik. Waktu Fedrik, lebih baik dari Reza Alipour, yang mencatatkan 4,84 detik. Dengan hasil ini, Fedrik Leonardo berhasil ke final. Di perebutan medali perunggul, Sam Watson berhasil mengalahkan Reza Alipour, setelah memecahkan rekor dunia 4,74 detik. Sedangkan waktu Reza Alipour, 4,88 detik. Di babak final men's speed, Fedrik Leonardo berhasil menang atas kelaimber Cina, Wu Peng, setelah mencatatkan waktu 4,75 detik. Sedangkan Wu Peng, berhasil mencatatkan waktu 4,77 detik. Dengan demikian, Fedrik Leonardo berhasil meraih emas pertama untuk Indonesia. Sedangkan Wu Peng, berhasil meraih perak. Sementara itu, di nomor Women's Speed, Alexandra Miroslau dari Polandia berhasil meraih emas. Sedangkan perak direbut oleh kelaimber Cina, Deng Lijuan. Dan medali perunggu, direbut oleh kelaimber Polandia, Alexandra Kaluka. Terima kasih telah menonton!